Terima kasih. Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim. Salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah membimbing kita muat manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang-benerang yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Saya Amirroli Hakim akan menjadi moderator pada pertemuan kali ini. tapi sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa menyalakan video karena device saya yang sedang bermasalah jadi saya tidak bisa menampilkan kamera saya. Kalau mungkin ada yang penasaran, kita terakhir bertemu itu di pembahasan object-oriented programming. Sudah sangat jauh sekarang. Untuk hari ini materinya tentang supervised learning, khususnya regression. Karena kemarin sudah belajar unsupervised, sekarang belajar yang supervised. Untuk regression sendiri itu nanti aplikasinya apa? Aplikasinya contohnya adalah memprediksi harga suatu produk berdasarkan aspek-aspek atau faktor-faktor yang terkait dengan produk tersebut. Misalkan rumah, terus lokasinya di mana, kemudian harga pasarnya di situ berapa, nanti bisa diprediksi harganya. Yaitu sekitar tentang regression. Kita hari ini akan belajar topik regression. Insya Allah. Kemudian apabila nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan seperti biasa. Bisa di Q&A ataupun bisa juga raise hand, juga ingin langsung mengobrol. Kemudian presensinya akan kami berikan saat lagi. Lalu untuk tidak berlama-lama lagi, kita mulai saja materi yang untuk hari ini. Kepada pemateri, mungkin apabila sudah siap, bisa dikabari dulu. Mungkin sedang bersiapkan materinya. Oke. Oh iya, baiklah jika sudah siap, silahkan. Materi-materi ini adalah Mas Haris Hendar. Kepada Mas Haris, kami persilahkan. Saya coba share screen ya. Terima kasih. 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 Kemarin kan ada data X, terus dari data X kita kasih model. Terus kemudian kita dapat hasilnya, hasilnya itu berupa kluster. Kalau kemarin kan gitu ya. Kalau sekarang kita butuh X dan Y, terus baru jadi model. Kalau di sini, karena kita regresi, kita dapat parameter model. Jadi bedanya supervised sama unsupervised itu, ketika di supervised, kita cukup memberikan X saja. Tapi kalau di unsupervised, kita harus kasih X dan Y-nya. Misalnya kita ngajarin anak bayi nih, anak bayi kita ajarin. Anak bayi kan belum punya pengetahuan apapun kan. Terus kita kenalin, ini tuh jeruk ya gitu. Terus kita kasih jeruk. Nah, kata-kata kita ini tuh jeruk, itu sebagai X. Terus bendanya itu kita tunjukin ke anak bayinya itu Y. Ini jeruk. Ini tuh apel. Ini tuh portal misalnya. Nah, kalau di unsupervised kemarin, jadi seakan-akan anak bayinya ini tuh gak kenal itu apa jeruk, apa itu apel. Dia cuma melihat-lihat sendiri. Oh, ini ada benda bentuknya bulat warnanya kuning. Oh, ini benda satu. Ini ada benda bentuknya bulat warnanya merah. Oh, ini benda dua. Tapi dia gak tahu nama benda dua itu apa. Nama benda satu itu apa, dia gak tahu. Dia cuma membedakan. Oh, ini ada benda satu, ada benda dua yang mereka saling berbeda. Nah, itu di unsupervised machine learning ya. Machine learning. Tapi kalau di supervised, dia harus dikasih tahu. Ini benda. Parameternya ini. Ini Y-nya adalah hasil. Parameternya apa gitu. Y-nya adalah hasil. Nah, dikasih tahu tuh. Dikasih tahu tuh. Nah, kasus ini kita akan belajar terkait dengan regression. Kenapa itu regression? Berarti kan kita butuh X dan Y. Regresi paling sederhana mungkin teman-teman pernah belajar ya. Kalau di Excel mungkin. Di Excel pernah. Sangat sederhana ya. Kalau di Excel. Tinggal, misalnya kita punya data kayak gini. Ini X, ini Y. Bisa jadi ini X itu adalah misalnya kayak tadi penjelasan Mas Amirul. Misalnya ini ukuran rumah. Atau X itu jumlah kamar rumah gitu. Nah, kalau jumlah kamarnya satu harganya misalnya 50 juta gitu. Kalau kamarnya dua harganya 80 juta. Dan seterusnya lah. Kita punya distribusi data kayak gini lah ya. Nah, kalau di Excel kan kita bisa langsung regresi. Dapat deh. Set gitu. Nah, dapat ini. Nah, persamaan ini diwakili dengan Y sama dengan MX plus C gitu ya. Y-nya itu berarti ini harga tadi. Jadi harga. Terus ini jumlah kamar. Misalnya gitu lah. Intinya secara matematis. Sebuah persamaan garis lurus. Kita bisa wakilkan dengan fungsi ini ya. Y sama dengan M kali X plus C. Artinya, kalau kita punya data seperti ini. Distribusi data yang. Kalau kita buat garis kayak gini kan. Di bawah ini berarti ini errornya gede sekali ya. Kalau kita lihat dari sini, lihat dari sini, lihat dari sini. Kan errornya terhadap titik sebenarnya kan jauh sekali. Nah, sementara kalau garis ini ke sini. Garis ini ke sini. Nah, itu errornya nggak begitu jauh. Errornya nggak begitu jauh. Artinya, antara garis ini sama garis ini yang lebih bagus. Model yang lebih baik adalah garis yang ini, yang atas. Karena ini errornya gede. Sementara ini errornya gede. Jadi, model machine learning yang paling cepat adalah ini. Nah, jadi sebenarnya istilah machine learning itu, kalau di teman-teman matematik itu menganggap itu sebagai fitting fungsi. Istilahnya itu fitting fungsi, gitu. Kalau kita belajar di matematika lah, gitu. Tapi kalau di komputer sains, mungkin mereka akan mengatakan itu sebagai machine learning. Nah, bagaimana kita menyelesaikan persamaan seperti ini. Misalnya, saya punya data. Saya punya data X. Kemudian Y, misalnya gitu. Misalnya X-nya itu tadi berapa? Misalnya X-nya 2. Misalnya X-nya saya punya. X 0,5 misalnya di sini, terus kemudian 1,4, terus 2,3, 1,9, terus 2,9, sama dengan 3,2. Misalnya saya punya data ini nih. X-nya bisa sembarang lah, sembarang apapun gitu ya. Y itu bisa apapun kayak tadi ini misalnya. X itu harga jumlah kamar dari suatu rumah misalnya. Tapi saya berapa 0,5. Y itu harga sembarang apapun gitu. Kalau kita plot kan. Kita plot kan tadi ya. Misalnya ini. Data 1, 2,3 di sini. 0,5. Kan garisnya ini ya. Data 2, 2,3 anggaplah di sini. Data 3 anggaplah di sini. Nah, kita mau nyari garis terbaik. Garis terbaik yang bisa mewakili fungsi ini. Garis terbaik. Nah, gimana caranya? Caranya itu kan kita tahu ya. Model garis ini kan yang sama dengan Y sama dengan M, X plus C kan garis lurus. Sudah-sudahnya gitu. Nah, tujuan kita untuk mendapatkan garis di sini. Untuk mendapatkan garis di sini. Kita bisa pakai persamaan ini. Jadi kalau kita modelin ya. Kita masukin nilai ini ke sini. Berarti kan ketika X nya 0,5. Y nya 1,4. Tadi saya bisa buat ini ya. 1,4 M, 0,5 tambah C gitu kan ya. Terus ketika X nya 2,3. 1,9 M x 2,3 tambah C. Terus 3,2 M, 2,9 tambah C. Mungkin ada yang pernah ambil adat matematik. Kalau kita punya 2 variable yang nggak diketahui, sebenarnya kita cukup 2 persamaan kan. Ya kan gitu ya? Sederhananya. Tapi kalau kita punya 3 persamaan juga nggak masalah sih. Ya minimalnya 2. Nah, kalau kita punya persamaan kayak gini, kita bisa tuliskan dalam bentuk materja. 1,4 M, 1,9 M, 3,2 M. Terus ini saya bisa buat jadi kayak gini. 1, 0,5 M, 1 M, 2,3 M, 1 M, 2,9 M. Terus ini jadinya C. C menjadinya M. Coba ya nggak? Oke ya. Nah, kan ini kita mau nyari garis di sini. Yang mana garis di sini diwakili dengan nilai M dan C. Kalau nilai M nya 1, C nya 0,5 kan mungkin garisnya kayak gini lah. Terus kalau C nya M nya 2, C nya 3, mungkin garisnya bakal kayak gini. Nah, kita cari nilai M dan C yang dia, garisnya itu pas memotong 3 titik ini. Nah, persamaan ini tuh, ini tuh bisa saya wakilkan kayak gini. Y sama dengan, sama dengan, ini sesuatu ya, sesuatu saya anggap ya, apa ya, X. Terus ini yang saya anggap W gitu. Bisa ya, saya buat, ini saya wakilkan seperti ini. Nah, untuk, jadikan kita mau nyari nilai C. Mau nyari nilai C ya, saya pindah ke sini ya. Nah, kalau dari personal matrix, kalau teman-teman pernah belajar, untuk mendapatkan W seperti di depan, kan saya punya, ini ya tadi, saya balik ya. Nah, saya bisa kali ini dengan X inverse, saya kali ini dengan X inverse. Kalau pernah belajar matematik, X min 1 kali 1 kan sama dengan 1. W sama dengan X inverse min 1, B. Nah, dari sini kita dapat W. Dapat W, W ini adalah mewakil nilai M dan nilai C gitu. Nah, jadi, untuk menyelesaikan sebuah regresi linier sederhana ini, kita bisa pendekatannya pakai persamaan aljabar biasa. Persamaan aljabar biasa. Nah, bagaimana kalau di Python? Sebenarnya kita melakukan ini sebenarnya, di pengprogramannya. Nah, kalau kita lihat di, apa namanya, di Python ya, kita bisa. Saya share-nya window ya? Iya. Masih, oke nih. Yang, apa? Ceret-ceretan. Startnya, buka notebook-nya. Jadi, kurang lebih yang kita lakukan adalah itu ya, mencari nilai W. Yang mana nilai W itu adalah C dan M. Isinya nilai W itu adalah C dan M. Yang tadi. Oke, saya share selanjutnya. Sudah terlihat notebook-nya, Mas. Oke. Lampuk yang anti-treat ini, baru saya buka ya? Iya, anti-treat. Oke, oke. Nah, jadi. Kalau kita mau melakukan yang tadi misalnya, jadi saya punya. Nah, oke. Misalnya, saya punya data import. Saya beruntung dulu, bulunya. Import. Nampi. SMP. Import. Flot. Dot. Flot. STLV. Nah. Ini saya. Tan. misalnya punya data ini saya punya data nilainya itu X nya ini ya anggap nilai X nya itu terus ini terus Y nya ini ya kalau di plot saya tinggal saya plot PLC plot X koma Y nah ini datanya ya jadi kita pengen cari garis dari regresi ini pakai aljabar pakai pakai pendekatan aljabar jadi kan pertama kita butuh ngebuat ini dulu ya ngebuat yang tadi matriks yang pertama jadi pertama kita harus melakukan dulu kan tadi awalnya saya punya X nya kayak gini dari persamaan aljabar tadi kan saya butuh buat X nya itu 1 tambah 1 0,03 1 1,3 kan gitu ya kalau yang tadi saya jelasin maka sekarang saya transformasi dia jadi matriks yang baru matriksnya kayak gini ya kan karena ini dikali sama parameter nah terus buat mendapatkan nilainya buat mendapatkan nilainya dikali sama inverse nya kan dari yang tadi dikali sama kalau di python buat perkalian inverse kita bisa pakai modulnya Nampi ini ya inverse X B dan inilah buat dapatin inverse nya dikali kan dengan Y kan tadi bersamaannya X inverse kali Y kan tadi nah dari sini kita bisa dapetin parameter nya tadi kan saya buat datanya tuh C nya 4 M nya 3 kan datanya saya artificial data ya artificial data saya buat N nya 3 C nya 4 maka sekarang saya dapet hasil dari perhitungannya perhitungannya dengan menggunakan aljabar saya dapet 4,0 sekian terus saya dapet M nya 3 cukup dekat ya cukup dekat nah ini kenapa kenapa matriksnya jadi kayak gini sebenarnya ini inverse inverse ini tuh inverse ini tuh inverse matrix cuman kenapa panjang kayak gini kenapa enggak cuman enggak cuman enggak cuman kayak gini aja gitu kan nih kenapa enggak cuman kayak gini aja nggak bisa karena dia itu matriksnya enggak enggak dua kali enggak matriks kotak gitu matriksnya enggak sama panjang dengan visinya gitu sisi sama lebarnya enggak sama jadi kalau sisi sisi sama lebarnya enggak sama kita perkaliannya perkalian matriksnya untuk mendapatkan inversenya adalah X transpose nya dikali dot dari matriks itu sendiri dikali dengan transpose dari matriks itu tapi kalau dia kotak bisa langsung matriks kotak nanti tinggal-tinggal nv-line-argon inverse terus matriksnya udah enggak kukur kalian nah sederhana itu itu ini ini kalau kita ngerjain secara aljabar itu nah kalau pakai modul ini pakai modulnya tinggal kalian teman-teman pelajarin aja pakai modul namanya modul dari Skylern ya import aja modulnya from from Skylern model selection import linear regression ini masih import bisa-bisa pakai modulnya sebenarnya yang dilakukan modul ini apa modul ini melakukan perhitungannya tadi yang atas tadi dengan cara mencari course nya dulu ada yang salah oh linear model ini salah linear linear model sebenarnya yang dilakukan oleh modul ini adalah melakukan tadi ya perhitungannya di atas ini ya dengan cara yang sama ini tadi kan kita punya data ini terus y-nya adalah ini ya x-nya x-nya ini y-nya yang tadi nah kalau kita mau cari mau cari apa namanya nilai parameter parameternya cukup kita panggil fungsinya linear linear regression terus lin track fit nah fungsinya itu fit ya untuk mencari model untuk mencari nilai parameter m sama c tadi x, y nah ini dia nge fit terus dapat udah selesai dia ya udah selesai melakukan perhitungan terus kemudian baru lin kalau mau lihat hasilnya lin track of atau lin track intercept ya intercept ya intercept intercept itu potongan dengan nah dapatnya 2,9 sama 4,05 mirip ya sama sama yang tadi ini sama ini tadi nah modul ini jadi sebenarnya sebenarnya modul ini tuh melakukan perhitungan yang di atas lagi gitu nah kalau teman-teman pengen pemahami lebih jauh ya kalau matematikanya ya bisa ya dengan cara yang ini ya tapi kalau sederhananya tinggal pakai ini aja gitu ini kalau kita plot ya kalau kita plot datanya tadi datanya kita plot misalnya data yang tadi kita plot data ini ini saya misal saya simpan di variabelnya setan terus saya plot yang misalnya saya kasih nama database nah ini kan saya mau ngepredik untuk ketika x nya sama dengan 0 sama x nya sama dengan 2 itu berapa sih hasilnya gitu ya ketika x nya sama dengan 0 maka y nya adalah 4 ketika x nya 2 maka y nya adalah 10 ya ini kalau perhitungannya pakai matematik kan tadi fungsinya ini ada 1 plus x nya kan terus dikalikan sama tetanya kan nah kalau kita menghitung y-prediknya ya tinggal x new nya di dot in sama tetanya ya karena kan udah dapat tetanya yang baru kita tetanya itu M sama C M sama C M sama C nah terus kalau kita mau plot ya kita mau plot tinggal pakai PLT plot PLT PLT plot PLT plot x new kali y-predik karena kita mau plot x new sama y yang hasil diprediksi terus kita ini kita plot nah kita dapatkan dari sini ya dari yang merah garis merah itu mewakili dari tetabase tadi tetabase tadi tetabase nah garis merah ini mewakili kalau dia 4,0 berarti dia motongnya di C sama dengan 4, sekian y2,9 ini artinya gradiennya 2,9 atau berdekati 3 nah hasilnya sama dengan nilai x yang kita generasi tadi gitu nah secara konsep gitu oke ya atau kalau biasanya tuh kita juga melakukannya gini biasanya kita split datanya kan kita punya data kan kita punya data x ini kan kita punya data x biasanya tuh kita split dulu datanya terus kalau kita melawan nilai menghitung nilai nilai dari R2 nya gitu misalnya saya mau coba hitung nilai R2 nya kita bisa pakai modul atau pakai 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 modul aja lah biar nggak pakai modul pakai modul saya import modulnya modulnya saya import sini kita menghitung nilai R2 nya kan kita udah nge-flow nih udah melawan perhitungan ya dapat nilai persamaan garis nya terus kita menghitung kan biasanya suatu persamaan regress itu kita bisa nilai dia bagus atau tidak dari nilai R2 nya kan R2 nya nah sekarang saya import modulnya terus kita tinggal pakai aja nih buat memprediksi R2 kita berapa kita ulangi lagi running terus ini dapet tadi ya terus coba saya give credit terus lin credit credit nge-credit dari x oh sorry x nah terus tinggal saya hitung R2 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 score Y kali Y red 0,73 ya nilai R2 nya 0,73 artinya ya lumayan lah ini ya karena datanya banyak banget dan distribusinya agak rente tapi kalau kita punya data yang 1 garis ini nempel semua disini di garis itu makanya R2 nya 1 R2 nya 1 tapi kalau ini kan gak semuanya memotong di titik ini kan gak semuanya memotong kan kalau dia persis ngotong di titik itu maka 1 ini 0,7 0,7 0,7 oke lah gak apa-apa masih penting gitu nah biasanya ketika melakukan perhitungan biasanya ketika melakukan perhitungan kita tuh nge-split datanya dulu baru kita evaluasi jadi ada data-data yang dipakai buat training ada data yang dipakai buat testing tadi kan yang ini saya yang ini kan saya pakai semua datanya untuk training dan saya pakai data training saya pakai buat testing kalau dilihat dari scriptnya ya ini kan x data training y data training terus kemudian saya predict x training nah sebenernya biasanya ya kita pakai kita split dulu datanya kita split dulu datanya pakai modul yang kemarin tuh from skylearn model selection import train split ya kita mau nge-split data kita jadi beberapa bagian jadi saya mau split datanya saya split x train x test y train y test y test test split print test split print datanya x, y test size gitu ya 0,2 misalnya artinya 0,2 ini ada sebanyak 0,2 dari total data yang dijadikan sebagai data test random state ini buat munci aja buat munci datanya nah sekarang data saya udah saya split nih jadi 2 ada x yang saya x dan y yang jadi train ada x dan y yang jadi test nah sekarang yang saya fit lin rack fit yang train aja saya fit rin y rin rin nah ini ya udah 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 di fit ya udah di fit terus buat dapetin coefficientnya karena tadi lin rack linrack.coef sama linrack intercept nah ini ya coefficientnya 2,8 sama 4,3 tapi ini pakai data training aja yang udah kita split tadi kita split sekarang kan kita punya data testnya data test yang udah kita split tapi data ini nggak masuk ke dalam training nggak dipakai dalam training nah jadi biasanya if red predict sama dengan linrack track predict predict x test nah terus baru kita hitung R2 scorenya x2 scorenya berarti kan yprediksi ini kita compare dengan ytest aja ya ytest nggak seperti semuanya nah makanya dapetnya 1 bagus banget ya ya mungkin karena eh sorry oh ytest ypred bang kalau y kalau dibandingkan si test sama ytest pasti 1 kan pasti 1 karena dirinya dibandingkan dirinya sendiri arti kan nilainya pas banget hasilnya sama banget tapi kalau ytest dibandingkan sama yprediksi ya karena kan nilainya mereka berbeda nah eh dapet R2 nya itu 0,74 tadi kan 0,73 nah biasanya tuh untuk melakukan prediksi kita prosesnya gini buat menyatakan model kita itu seberapa bagus gitu kita split dulu datanya ya disini nggak perlu nggak perlu stratified split ya yang kemarin karena ini bukan klasifikasi ya klasifikasi juga nggak harus pakai klasifikasi kondisi-kondisi tertentu aja nah saya tinggal split biasa aja kayak random terdapat 0,74 atau kalau saya menghitung min square error nya ya min square error nya bisa tinggal import aja min square error min square error nya di import nih terus tinggal dipakai ytest terus ypred diisi min square nya 1,24 artinya ini min square itu error kuadrat ya error kuadrat mungkin teman-teman udah biasa sama belajar statistik kalau R2 score kan tau ya R2 score itu 1 dikurang error kuadrat dibagi dengan E dikurang E ratai dan terus di jumlah ya kurang lebih gitu lah buat mendapatkan R2 score tapi intinya kalau teman-teman nggak pengen tau pengen tau berapa model yang kita ternyata bagus banget tapi lihat R2 nya aja kalau R2 nya tinggi 1 itu artinya modelnya bagus banget tapi kalau dapatnya 1 itu biasanya orang jadi nggak biasanya mungkin over fitting tapi nggak belum tentu juga sih kalau kita udah meskid datanya jadi ytest dan ypedic itu salah satu cara buat menghindari over fitting sebenernya jadi kalau orang bilang oh mudahnya over fitting saya udah ngelakuin pemisahan dengan tes dan prediksi sih gitu data tes sama prediksi distribusinya gimana beda ya kalau data 1 ya berarti emang 1 nah itu ya untuk untuk yang bagian regresi ini dengan aljabar biasa sih mungkin ada pertanyaan ya sebelum sebelum masuk ke optimasi sejauh ini belum ada yang bertanya tapi mungkin ada yang resen oh resen eh sebentar ada ya oke kita allow to talk izin bertanya pak ya tadi yang over fit under fit itu bagaimana pak ya mohon penjelasannya oh ya over fit under fit nanti saya jelasin di bagian akhir itu selanjutnya nanti akan ada buat menghindari gitu over fit under fit tapi kurang lebih di awal over fit itu artinya ibaratnya ada orang belajar tapi dia menghafal gitu menghafal materi terus dikasih dikasih soal baru dia gak bisa ya nah berarti kan dia menghafal kan nilainya sama persis tapi kalau orang kalau under fit kalau under fit itu bahkan soal belajar ini gak bisa ya apalagi orang apalagi di testing dengan soal yang berbeda gitu maksudnya soal berbeda sama soal belajar itu ini ekstrem sama ekstres ekstrem itu ya soal yang misalnya ada orang ujian gitu orang kuliah gitu dikasih soal buat belajar terus kan pasti soal ujian beda sama soal testing kan nah orang yang belajarnya dengan menghafal persis belum tentu dia bisa belajar soal ujian gitu nah kalau disini over fit itu biasanya kalau dia nilai dari R2 nya itu satu artinya data dari model dengan data itu persis motongnya itu sama persis di titik itu di titik itu gak gak mewakili trend nah itu bisa jadi under fit eh over fit gitu nanti di bagian selanjutnya akan ada penjelasan lebih jauh untuk mengenalin over fitting sama under fitting mau tanya lagi pak yang tadi supervised learning itu datanya itu semua data bisa ya pak gak harus kategorik numerik begitu oh harus kalau supervised itu ada dua eh kalau untuk yang numerik biasanya pakai regression kalau Y nya ya Y nya regression tapi kalau Y nya itu adalah kategorik maka katanya eh classification di pertemuan selanjutnya oh iya baik pak terima kasih apa ada yang ingin tanya lagi kalau ada silahkan raise hand atau dari GNA untuk mungkin apakah tidak ada yang penasaran tadi kan sudah dibahas R2 itu apa maksudnya kalau modelnya bagus itu bagaimana R2 nya kalau min square error bagaimana mas model yang bagus itu min square error nya bagaimana min square error nya artinya kalau dia mulai bagus min square error nya mulai harusnya kecil sekecil mungkin oh kalau kita mau melihat model itu bagus dari parameter min square error maka kita bisa melihat kalau kita bisa dapetin ininya kecil banget ya artinya itu modelnya lebih bagus ya kita gak bisa bilang model ini sangat bagus tapi ketika kita punya dua model terus model A sama model B model B itu min square nya lebih kecil daripada model A oh berarti model model B itu lebih bagus daripada model A tapi kalau R2 score itu ya ketika dia udah dekat satu ya itu lebih bagus paling udah yang ideal itu ke sana tapi kalau min square error itu gak ada ideal ideal nya itu nol ya nol kalau nol malah malah ya yang udah dekat-dekat nol sih mungkin oke ya mungkin belum oh ada ada yang raise hand silahkan ya oke Assalamualaikum Assalamualaikum mau tanya mas terkait apa namanya ukuran error yang yang sepengalaman mas gitu ukuran error yang baik itu apa sih yang yang dipakai gitu itu skornya berapa ya ukuran error kalau kayak min square error terus yang lain-lainnya itu mas kan kalau di paper paper yang sejauh yang saya baca itu kan banyak banyak yang pake min square error banyak yang pake yang lain gitu nah itu kalau sepengetahuan masnya itu ukuran error yang paling baik itu dan bisa apa namanya bisa mempresentasikan banyak data gitu banyak pola-pola data gitu itu kira-kira pake ukuran error apa gitu ya ya kalau regresif itu kan ada R2 score sama min square error ya R2 score itu nilainya 0-1 nilainya 1 tadi yang saya jelaskan cuman berapa nilai yang dianggap itu diterima gitu Pak ya yang yang dianggap diterima nah itu tergantung bidangnya biasanya tuh ya kalau kita mainnya di buah bidang medis bidang medis itu orang-orang medis itu gak mau kalau pake alat atau pake hasil analisis ya nilai R2 scorenya itu di bawah 0,9 setau saya gitu ya hasilnya di bawah 0,9 tuh bagi mereka tuh ya bisa ngasih pols yang agak tinggi kan biasanya buat masuk kesana tuh kalau kita bisa pake yang 0,9 lah tapi saya pernah ngerjain data di bisnis di bisnis ada data finance itu saya pernah pernah sempat ngerjain sama tim di kalau satu bank ya bank BUMN lah nah mereka cuman minta tuh 0,7 untuk tim finance nah itu tuh kenapa mereka minta 0,7 itu hasil dari diskusi data analisis mereka ya itu juga kita gak bisa nentuin sendiri sih untuk mengkategorikan menganggap oke segini cukup ya itu kita diskusi harus teman-teman sama teman-teman koleganya tergantung bidangnya apa kalau di finance tuh 0,7 ke atas tuh mungkin masih dianggap diterima mereka cukup lah dengan hal itu tapi kalau mau dibawa ke medis tuh setau saya ya kalau misalnya kita buat alat nih kita buat alat terus kita lakukan perhitungan ada machine learningnya gitu nah mereka tuh kalau gak di atas 0,9 kayaknya mereka gak mau saya pernah baca tapi saya gak pernah pengalaman masuk gitu ya pernah baca tergantung tergantung dari diskusinya sih seberapa besar kita menerima error ya secara prinsip min square error itu semakin kecil semakin bagus R2 score itu semakin dekat 1 semakin bagus secara prinsip dasarnya sih itu sih pak oke siap sudah tersampaikan oke 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 apakah ada yang minta yang lagi berarti memang tergantung kasus ya mas kalau errornya ini ya ya tergantung tergantung casenya gimana ya dan itu kan tergantung kesepakatan kesepakatan kita yang mau nge-deploy modelnya gimana kita buat model nih mau dideploy dimana kira-kira dengan error segitu kita masih meng-lep olerin itu atau enggak tergantung tempat ya mungkin jika tidak ada bisa dilanjut mas oke nah nah tadi ini kan satu variable ya ketika X nya X nya kan ketika X nya satu variable maka Y nya satu variable Y nya sekian nah kalau X nya 2 variable 3 variable atau multivariate regression kita juga bisa tetap pakai pakai modul ini ya kita masih tetap bisa pakai modul ini prosedurnya sama ya misalnya saya buat saya buat data deh saya buat data yang 2 variable 2 variable misalnya saya buat tadi kan X nya satu jadi kan X nya kan kayak gini ya X satu maka Y nya berapa artinya persamaannya cuman Y sama dengan MX plus C X nya satu kalau sekarang saya pengen buat X nya ada dua ya X nya ada dua atau ada berapa lah ada 10 sofi gitu Y nya satu jadi variable variable bebas nya itu ada dua jadi persamaannya sekarang jadi Y sama dengan M1 X1 tambah M2 X2 gitu ya tambah C jadi ada tiga parameter tadi kan dua parameter sekarang tiga parameter nah dengan cara yang sama kita bisa ngelakuin tinggal ini tinggal tinggal ganti X nya gak usah ya kalau teman-teman mau skip ya tinggal di speed ini saya biar oh ini belum serang X nah terus kalau mau tahu nilai cofession nya ya orf link drag intercept ada tiga parameter kan ini nilai slope nya M1 M2 nya 2,9 tadi saya buatnya nilai nya M1 nya 3 M2 nya 2 C nya 4 2,9 3 dekat 3 lah ya karena balik sini dekat 3 1,8 dekat 2 C nya dekat 4 nah bisa 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 jadi kalau kita punya prediksi tadi misalnya harga rumah harga rumah kan bergantung pada jumlah kamar luas tanah berarti kolom satunya kolom satunya yang ini tadi yang X ini nah ketika ini luas tanah misalnya itu ini apa ya 0,7 ya kalau jumlah kamar langgap ini makanya harganya 9,53 ya apapun parameternya lah kasusnya apapun yang saling bergantung ini ketergantungannya kan saya ungkap 2 variable nah jadi kalau misalnya mau parameternya ada 10 variable ada 2 variable ya tinggal masuk pakai modulnya jenis kalau mau di-split dulu ya tinggal di-split aja kita di-split nanti tinggal di hitung R-square-nya atau dihitung min-square-nya lebih seling ini sih yang dipakai R-square-nya kalau kita udah dapat R-square-nya tuh 1 gala mendekati 1 itu udah 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 mendekati bagus modelnya gitu gitu oke lanjut nah tadi tuh kan pendekatannya perhitungan aljabar ya aljabar sebenernya jadi modulnya in-lin-rate ini tuh isinya tuh aljabar aljabar matriks nah sekarang mostly ya sekarang machine learning itu dia menyelesaikan suatu persamaan dengan melakukan optimasi optimasi fungsi jadi tadi ada fungsi Y samaan MS plus C kan diselesaikan dengan cara perhitungan aljabar nah sebenernya yang paling banyak dipakai itu dengan optimasi fungsi ketika kita pakai modul-modul nilai itu dia optimasi fungsi optimasi fungsi itu apa jadi kita ngecocokin nilai M kita ngecocokin nilai C sehingga dapat nilai-nilai yang terbaik nah nyocokinnya gimana ya logikanya sebenernya kita coba-coba aja oh kalau M nya 3 kalau C nya 1 atau kalau M nya sekian sekian berapa maksudnya gitu oke nah jadi dia optimasi dengan cara dicocok-cocokin coba dirubah-rubah dengan rupa sampai dia dapat nilai terbaik gitu ya oke saya share screen PPT lagi ya saya share screen PPT lagi ini ya saya share screen PPT lagi nah tadika kita punya parameter ini MX plus C atau kayak gini tadi ya datanya nah kita mau mencari nilai Y MX plus C caranya kan berarti kita bisa rubah kalau M nya M nya 1 C nya 0 berarti garisnya gini kan misalnya gitu ya terus kita hitung residunya ini kurang bagus gitu mungkin kayak gini lebih bagus kita ambil M yang lain M nya misalnya 1,2 C nya 2 inilah garis-garis ini ya kita lihat residunya residunya kan ini residunya yang ini kan nah dapet lah kita ubah-ubah terus M sama C nya kita ubah-ubah terus M sama C nya sedemikian rupa 1,8 misalnya sampai dapat residunya itu misalnya ini residunya jarak antar titik ke garisnya itu misalnya ini 8 ini yang kedua 6 ini yang ketiga 4 kita ubah-ubah terus M dan C nya sampai residunya itu mendekati 0 lah mendekati 0 mendekati 0 nah ini namanya optimasi ya optimasi kalau tadi kan aljabar optimasi itu artinya mengubah-ubah parameter sedemikian rupa sampai nilai residunya itu mendekati 0 residu itu artinya seberapa jauh garis titik ke garis seberapa jauh titik ke garis nah kalau yang pertama kan lumayan jauh yang kedua adalah lebih dekat kalau ini kan berarti jauh banget ya jauh banget kalau kita awalnya M sama C nya ini berarti masih jauh banget ini harus berubah ke bawah ke bawah nah itu mungkin kalau ada yang backgroundnya dari engineering ya mungkin pernah belajar metode metode Nathan Raphson atau metode second atau metode disection pernah belajar itu nah ada namanya metode pencarian akar nah itu kan optimasi itu metode optimasi nah tapi kalau di di machine learning itu yang paling banyak tadi ada metode second Nathan Raphson dan seterusnya itu di di science kalau di machine learning itu metode optimasi yang paling sering dipakai itu namanya gradient design gradient design nah gradient design itu apa gradient design itu dia menghitung gradient dari fungsi kita misalnya tadi ya saya punya grafik ini tadi grafik X,Y saya pindahin ke sini lagi X Y X nya 0,5 Y nya 1,4 terus X nya 2,3 1,9 terus ini 2,9 3,2 ya nah nah cara yang dilakukan oleh gradient design itu adalah pertama dia membuat namanya cost function cost function cost function ini adalah fungsi yang akan dioptimasi yang akan di optimasi optimasi itu dalam arti bisa diminimisasi atau dimaksimasi maximize ini diminimisasi optimasi cost function itu fungsi yang akan kita targetkan untuk di optimasi nah karena tadi kita mau menghitung residu kan artinya kan kalau dari gradi sini kan berarti kita pengen meminimalkan residu ya residunya itu diminimalkan sedemikian rupa berarti biasanya cost function yang dipakai itu adalah least square biasanya cost function kita disini saya tulis cost aja cost function cost functionnya pengen saya buat adalah ini ya biasanya yang dipakai itu nilai Y terus kurang model ini kan berarti yang akan diminimalisasi nilai Y itu artinya Y ini atau gini deh Y predict cost function itu Y dikurang Y predict Y Y data Y aktual Y aktual ini kurang Y predict nah Y aktual itu ya data Y kurang Y predict Y predict itu kan persamaan tadi MX plus C gitu ya ini ya persamaan yang tadi Y MX plus C terus biasanya buat memudahkan perhitungan biasanya ada orang yang cost function ini dikurangin seringnya sih yang dikurangin nah fungsi ini yang diminimisasi fungsi ini diminimisasi sama gradient recentnya misal ini misal ketika saya punya grafik ini grafik ini C nya ini residunya ya atau cost function residu itu sama dengan cost function cost function cost function ketika C nya 0 saya pilih C nya 0 nih residunya disini ya anggap ini berapa nih ketika saya rubah C nya jadi 1 residunya disini saya rubah C nya jadi 1,5 residunya disini saya rubah C residunya jadi 3 misal disini dan seterusnya saya naikin dapetnya grafiknya nanti kayak gini nah berarti nilai C yang paling tepat itu dipakai adalah ini nah kita kita anggap lah misalnya 2,1 misalnya gitu berarti nilai C yang bakal kita pake sebagai hasil dari perhitungan itu adalah 2,1 itu atau ini kan untuk mencari C ada 2 parameter yang akan dihitungan juga ada namanya M nya juga M nya juga bisa cari ketika M nya 0 nanti residunya sama ya bisa jadi kayak disini juga ada 1 titik yang dimana nilainya itu M nya paling paling kecil nilai residunya nilai residunya jadi kita mencari nilai C dan nilai M sedemikian rupa sehingga nilai residunya itu paling kecil artinya nilai residunya paling kecil maka parameter terbaiknya itu nah ini metode gradation ini metode yang paling banyak dipake kayaknya hampir semua lah metode optimisasi di machine learning itu kan sebenernya permasalah optimisasi ya nah itu ya yang akan dilakukan disini nah apa yang dilakukan di gradient design itu di gradient design itu pertama pertama kan kita mau nebak nilai M dan C kan yang mau kita tebak ini 2 parameter ya yang paling gampang M dan C ini pertanyaan kita ya MC terbaik nah yang dilakukan adalah pertama generate random di generate jangan generate tebakan awal awal M dan C ditebak aja sembarang gitu sembarang M dan C ditebak aja sembarang M dan C udah dapet tuh misalnya saya tebak awalnya mungkin nih M terbaiknya tuh C nya 1 M nya terbaiknya mungkin 2 udah udah berarti M awal tuh 2 dan 1 1 dan 2 udah ditebak nih ya saya tebakkan awal terus yang kedua berarti kan nilai M dan C tadi dipake buat hitung cost function nya nah dihitung cost function nya tuh oh hasilnya kurang bagus lah karena M awalnya tadi M awalnya tadi kan bisa ya kalau saya udah dapet M dan C kan saya bisa masukin cost function nya X nya ada data ini Y nya ada data ini kan ya ini ada sigma nya nih sigma nya untuk semua ini nah hitung cost function nya nih dapet ah ini cost function nya hasilnya gak begitu kecil saya pengen lebih kecil lagi berarti kita harus mendapatkan nilai M dan C yang baru kan kita ganti nilai C yang baru nah cara merubahnya itu pake persamaan gradient design namanya di iterasi nih I plus 1 M C ini ya persamaan gradient design nya I terus ini learning rate nya learning rate terus dikali turunan dari cost function nah jadi buat ngedapatin M yang baru M yang baru M yang baru nya tuh kita harus mencari gradient dari dari persamaan ini nah gradient nya gimana gradient nya tinggal diturunin 2 ke depan kan turunin 2 ke depan terus kali minus 1 kalau turunan terhadap M turunan terhadap C berarti 2 nya turun ke depan terus kali 1 ya intinya kita menghitung hitung persamaan nya nah turunannya setelah kita turun hitung turunannya kita bakal dapat M I plus 1 yang baru M I plus 1 yang baru nah terus dimasukin lagi ke hitung hitung cost function lagi hitung cost function dan seterusnya ya dan seterusnya kalau hasilnya masih kecil masih kurang bagus gitu sampai kemudian ya dimasukin lagi ke sini hitung gradient nya cari M plus 1 lagi cari selesnya dan seterusnya dan seterusnya nah itu yang dilakukan jadi kalau bayangannya bayangannya ini ada nilai residu atau cost function ini ada nilai salah satu ya nilai ya ini nilai x ya nilai x data kita tadi kayak gini misalnya data nya pertama kan misalnya saya tebak M nya 0 M nya 1 C nya 0 misalnya di awal berarti kan garis saya kayak gini ya kalau C nya 0 kan berarti garisnya kayak gini nih garis saya ini ini kan residunya agak gede ya nah terus kemudian saya cari M C yang baru supaya dia lebih bagus saya hitung pakai persamaan ini maka nanti saya dapatnya kayak gini terus dapatnya ini masih kurang bagus saya dapatnya kayak gini ini kurang bagus nah seterusnya dia C ulangi-ulangi sampai nanti dia cuma berubah-ubah di sekitar sini aja gitu berubah-ubah di sekitar sini aja nah ketika dia cuma berubahnya kecil banget disitu maka itulah nilai M dan C terbaiknya gitu ya gitu oke kita masuk ke code-nya ke python-nya tapi sebentar ada yang oke ini pertanyaannya kalau kalau cost function-nya itu negatif itu gimana ya cost function-nya negatif hasilnya hasilnya itu oh gak apa-apa hasil cost function-nya negatif gak apa-apa artinya kan nanti MI plus 1-nya berarti berarti mengecil tadi saya udah gak share artinya kalau cost function-nya kan ini ya cost function-nya nah pertama cost function itu gak pernah negatif karena ada kuadratnya ya nilai cost function itu gak pernah negatif karena dia masih kuadrat terus turunannya bisa jadi negatif turunnya turunnya bisa jadi negatif cost function-nya gak bakal pernah negatif turunnya bisa berarti negatif artinya negatif itu nanti negatif dikurangi ketemu negatif kan positif nilai M dan C-nya bertambah kan bisa jadi M terbaik itu gak berarti kita ngebah-ngebah dan nambah terus kan bisa jadi M dan C-nya kita kurangi dikit atau kita tambah dikit kita kurangi supaya dapat nilai parameter terbaik lah jadi gak masalah kalau nilai turunnya negatif tapi kalau dari cost function-nya bentuknya kayak gini itu gak kalah pernah negatif kalau cost function-nya diganti yang lain bisa jadi negatif bisa aja digada cost function-nya misalnya tanpa kuadrat bisa jadi gak ada masalah sebenarnya gak ada masalah dengan hal itu cost function-nya itu bisa banyak macam nanti kalau teman-teman udah belajar masuk ke deep learning nanti kita harus memilih cost function-nya sendiri nah itu ada binary cross entropy ada ada kategorical cross entropy dan lain-lain itu kategorical ini ini namanya cost function root mean square yang ini nah tapi ini adalah yang dikatakan cost function-nya cost function-nya itu mengukur jarak antara nilai prediksi dengan nilai yang sebenarnya cost function-nya itu adalah fungsi yang akan diminimisasi yang akan diminimisasi dalam hal ini kita residunya yang mau kita minimisasikan jarak antara bisa dikatakan jarak antara titik data dengan model dan secara secara umum dia adalah fungsi suatu fungsi sembarang yang dia mau kita minimisasi atau kita optimasi karena ini kita mau mendapatkan nilai terkecil berarti kita minimisasi dengan cara pakai ini ya gradient design ini apakah masih ada ingin bertanya soal cost function atau mungkin gradient design-nya oh ini ada pertanyaan lagi kalau dengan metode aljabar kita bisa mendapatkan parameter agresi secara langsung kenapa kita harus menggunakan metode optimasi yang butuh iterasi berkali-kali apa kelebihan metode optimasi ini dibandingkan dengan metode aljabar pertama karena metode aljabar itu gak semua fungsi tadi tadi kan cuman persamaan MX plus C atau M1X tambah M2X tambah M3X tambah C tapi kalau fungsinya udah rumit gak linear lagi itu gak bisa misalnya deep learning itu kan persamaannya non-linearnya itu udah ya atau model-model yang dia gak linear perbukan persamaan linear itu gak bisa pakai aljabar mungkin bisa cuman gak sesauh gampang yang tadi dan secara umum ini yang paling banyak dipakai optimasi fungsi gradient design gradient perhitungan gradient secara umum ini yang paling jadi metode aljabar itu pendagatan matematik dengan cara matematik tanpa menggunakan optimasi tanpa coba-coba kalau ini coba-coba coba ini gak bagus cari yang lagi cari lagi sampai dia nilainya sangat kecil kalau aljabar sekali hitung selesai tapi gak semua fungsi bisa dipakai itu kalau persamanya linear bisa persamanya linear ini seperti membandingkan antara metode exact dengan metode numerik gitu kurang lebih gitu paling banyak gradient design teman-teman coba pahami gradient design kalau yang tadi kurang paham bisa diulang lagi tapi itu juga penting kalau bisa buat mendapatkan pemahaman tentang machine learning fitting fungsi yang lebih baik apakah masih ada yang bertanya tadi sudah terjawab ya apakah tadi sudah terjawab atau mungkin masih ada yang kurang kalau ada yang kurang silahkan di apa namanya di chat saja mungkin sudah belum ada yang bertanya lagi mungkin bisa lanjut saya lanjut kalau di scriptnya kita buat di scriptnya misalnya gitu caranya misalnya saya buat kan tadi saya punya X dan Y pakai X yang di X dan Y tadi tadi X-nya oh ini X-nya yang 2 variable 1 variable aja X-nya ini 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 ya sekarang kita mau buat eh perhitungan dengan gradient design saya kasih gradient 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 nah caranya pertama kita definisiin dulu ya definisiin ini eta itu learning rate learning rate yang di n tadi di persamaan ada N ada N gradient saya ambil itu N iterasi ini dia mau iterasi berapa kali berapa kali iterasi M ini banyak data ya banyak data kan tadi saya X-nya 100 saya bisa buat dan X aja ini parameter di dalam machine learning parameternya sebenarnya eta ini aja learning rate seberapa cepat dia berubah M-nya terus berarti untuk melakukan perhitungan pertama kita harus kasih tebakan awal kan tebakan awal tetanya M sama C tadi yang tadi saya jelasin untuk melakukan proses optimasi kita harus kasih tebakan awal ini saya kasih tebakan awalnya random aja 1 M-nya itu 1,4 C itu minus 1,4 saya kasih tebakannya random terus saya buat baru saya buat iterasinya kan saya mau nyari M selanjutnya M selanjutnya setelah M ini yang terbaik itu berapa saya bisa hitung dengan cara saya pakai for iteration in screen and iterasi saya iterasi dia sampai sampai seribu kali seribu kali iterasi terus saya hitung gradientnya gradientnya nah turunan dari gradient tadi itu x b dot ini ya turunannya ini 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 persamaan gradientnya ini persamaan gradientnya kan tadi y actual m min mx mx plus c ada kwadratnya diatas kwadratnya diturunkan muncul 2 ini muncul 2 ini terus muncul m juga terus ini ini prediknya ini actualnya mx plus c 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 ini udah saya ubah ini gradientnya terus kalau saya nyari theta theta selanjutnya theta selanjutnya jadi bisa theta kurang eta kali gradient gradient and iteration theta theta sorry gradient gradient sekurang s nah saya dapat theta terbaru nih theta terbarunya theta nilai x-nya itu tadi x xp ini terus y-nya x-nya tadi ini y-nya itu ini ya ini terus buat nebak tebakannya saya tanya ini awalnya tebakan awal maka buat ngerunning-nya saya running sebanyak sebanyak seribu kali saya running terus terus kan ini kan kan ini x-nya y-nya 4 dan 3 4 dan 4 dan 4 dan 3 terus ini saya running nah ini ya tadi kan saya punya x-nya kan ini ya x-nya terus data awalnya kan data awalnya ini nah awalnya ini ya terus saya ikerasi sampai seribu kali juru baru sampai seribu kali yang dapatnya data yang baru adalah 3,8 sama 3,1 dekat ya dekat tadi kan di awal saya definisiin 4 sama 3 kan C-nya 4 M-nya 3 kan dekat ya 4 sama 3 tapi kalau pakai metode aljabar tadi ini 3 2,9 ini 4 nah sebenarnya dia tuh ngapain sih ngapain sebenarnya dia tuh sebenarnya gini ini saya belum pakai modul belum pakai modul saya pengen nunjukin aja dia sebenarnya ngapain sebenarnya saya punya function ini saya punya function buat saya pengen keluar lah gimana dia berubah saya buat function ini nanti teman-teman bisa cek aja yang penting grafiknya ini aja di panggung grafik yang ini karena nggak pakai modul ini saya running N ini hyperparameter kalau saya running hyperparameternya tadi yang ini di atas saya pakai 0,2 0,2 saya ganti maka dia belajarnya selama seribu kali tuh seribu iterasi tuh dia belum sampai ke tengah dan lama banget sampai tapi kalau saya pakai etanya atau learning rate-nya 0,1 ini kan tebakan awal yang merah terus dia berubah ke sini terus dia berubah ke sini lagi berubah-berubah-berubah sampai dia di tengah sampai dia nilai terbaik kalau dia terbaik dia nggak bakal berubah lagi ya nilainya kalau dia N-nya 0,5 saya pakai N-nya 0,5 0,5 ya etanya tadi terus saya plot gradient design-nya karena tadi saya dapat function gradient design-nya nah ketika learning rate-nya sangat-sangat besar 0,5 ini kategorinya udah agak besar dia tuh nggak bakal konvergen nggak bakal pernah berhenti jadi dia nilainya nggak bakal pernah dapat nilai yang terbaik jadi ada ada parameter yang harus kita sesuaikan ada namanya learning rate learning rate tuh kecepatan belajar kalau dia terlalu kecil nggak apa-apa sebenernya cuman dia sampai-nya tuh bakal lama sampai ke titik cortogen-nya dia bakal ikerasi terus lama banget sampainya tapi kalau terlalu besar juga nggak bakal pernah konvergen N-nya kalau N-nya learning rate-nya tuh besar banget nggak bakal seperti kayak ini ini pertama saya kasih tebakan awal disini terus dia loncat kayak ini kan loncat harusnya kan dia disini disini aja gitu nggak buat tapi dia loncat jauh banget gitu ya ada namanya learning rate ini namanya gradient design gradient design terus nanti ada lagi namanya model stokastik gradient design sama sebenernya itu metode optimasi aja metode optimasi buat hitung nilai M dan C terbaik nilai M dan C terbaik nah apa bedanya kalau stokastik gradient design sama gradient design kalau gradient design itu dia menghitung gradient dengan cara mengambil semua datanya misalnya tadi saya punya 3 data oke sekarang saya saya punya yang tadi kan di ppd saya 3 data kan sekarang kan saya punya 100 data untuk menghitung gradientnya kan berarti saya harus masukin 100 data tadi ke cost function terus saya turunin cari gradientnya 100 datanya oke lah kalau itu masih kuat komputer saya karena cuma terus data gak begitu banyak RAM nya itu masih kuat tapi kalau saya punya datanya mungkin 10 juta gitu 10 juta 10 juta misalnya data saya terus saya masukin cost function berarti kan penjumlahnya banyak banget ya penjumlahnya banyak banget sampai ya data ke satu satu suku data ke dua sampai penjumlahan 10 juta gitu 10 juta data terus udah dapat cost function nya penjumlahan 10 juta data kan tadi ada sima kan sima nya berarti sampai 10 juta data terus kemudian baru diturunkan diturunkan persamaan cost function nya cari gradient nya artinya kan memori kita data itu bakal dilempar ke RAM semua kan dilempar ke dalam RAM kalau RAM yang kecil ya gak bisa ngitung gak bisa ngitung nah jadi idenya saya kasih kirin itu dia gak ngambil 1 juta data tadi 10 juta data tadi dia ngambil per sebagian-bagian ambil misalnya seribu dulu seribu dimasukin cost function dilihat gradient nya terus dicari nilai yang baru ambil seribu lagi secara random ya masukin terus nyari gradient nya hitung MN baru dan seterusnya dan seterusnya jadi dia gak ngambil secara seluruhan tapi dia ngambil beberapa tapi secara random secara random secara random ya nah yang dilakukan disini adalah misalnya saya coba ya ini belum pakai modul nanti pakai modul itu gampang banget pakai modul saya kasih sell saya mau lihat perubahan tetanya saya simpan nih perubahan tetanya saya kasih kolom terus saya kasih iterasinya sebanyak xb ada 100 data kan terus saya kasih function ini ini udah saya buat nanti silahkan coba gak apa-apa gak buat juga sih saya pelajarin nah ini ini perhitungan dengan menggunakan stochastic gradient descent ini tebakan awalnya tebakan awalnya terus dia ngambil Ini random index ya dia ngambil random index beberapa dia cuman ambil 2 data bahkan cuma 2 data 2 data yang menggunakan random index index beberapa diambil diindex telahnya ya kan random index terus demindex berarti kan cuman 2 data yang dijenis random terus data setelahnya index itu kan itu gradient nya nah cuman 2 data diambil buat ngitung gradient nggak ngambil 1 juta data tadi terus dihitung gradientnya terus dari M yang baru RQ yang baru itu lagi gradientnya dan seterusnya gitu nah maka didapat seperti ini ya seperti ini kalau dilihat tetanya sekarang dapatnya berapa tetanya masih sama ya 3,8 sama 3,1 3,8 sama 3,1 kan deket lah ya tadi kan di awal di atas saya definisinya M nya 4 terus C nya 3 saya buat jenerik datanya nah gitu terus ini stokastik artinya stokastik dia ngambil 1 tadi sorry saya nggak bilang bukan dia ngambil beberapa sih tapi dia ngambil 2 data 2 data untuk lakukan perhitungan gradient terus juga nanti ada namanya mini batch gradient design mini batch gradient design tuh baru dia ngambil beberapa misalnya tadi 1 juta ngambil seribu kalau dia saksikan gradient design dia ngambil 2 aja terus dihitung iterasi-iterasi dan seterusnya terus masukin dapat M yang baru terus kalau mini batch gradient design nanti kalau teman-teman belajar dia ngambil beberapa terus itu gradient terus dipakai buat ngitung M dan C yang baru dan terusnya diiterasi diperlakuan perulangan kalau aljabar tadi cuma ngitung sekali hitung langsung dapat kalau metode optimasi itu dia ngelakukan iterasi berkali-kali sampai dia dapat menjadi metode optimasi jadi ada optimasi gradient design stokastik gradient design jadi ini sebenarnya bisa dipakai untuk random apapun fungsinya fungsi mau fungsi linear mau fungsi non-linear mau fungsi apapun kita pake ini buat optimasi bisa-bisa aja dalam kasus ini machine learning biasanya pakenya fungsi linear atau ya fungsi nanti ada fungsi decision tree ada fungsi pendang forest ada network dan seterusnya oke itu itu dulu ya ada yang ingin tanya mas oh ya sebentar kita allow to talk dulu ya monggo-monggo monggo mba inner bu aku dengerin koranya iya belum terdengar monggo enggak masih belum kalau mungkin ada trouble mungkin bisa diketik sebentar mungkin sedang mengetik kalau ada yang lain dulu ya mungkin kalau ada oh ini pertanyaannya apakah ini menerapkan proses stokastik gitu ya stokastik itu ini ya random sampling iya sama jadi permasalahan tadi ini kalau dia pake gradedisnya serah seluruhan kan datanya banyak misalnya 1 juta dalam kita misalnya kan cuman anggaplah misalnya cuman 4 MB gitu kalau datanya misalnya 10 juta berarti kan hitung gradient dari data 10 juta kan berarti suku data pertama masukin tambah suku kedua tambah 3, 4, 5, 6 sampai 10 juta sementara rambutnya cuma 4 MB gitu akhirnya kita pake stokastik gradedisnya yang mana dia cuman ngambil ngambil 2 data 2 data buat hitung gradient terus ngambil lagi random data yang lain hitung gradientnya lagi ngambil data yang lain hitung gradientnya lagi ya random samplingnya stokastik kan sebenarnya proses random sampling kurang lebih idenya kayak gitu sama proses dari data yang banyak ambil tuplik terus hitung gradientnya dapet gradientnya iterasi iterasi pake persamaan yang tadi di awal saya jelasin ambil lagi sembarang tuplik terus proses iterasi tapi pastinya stokastik lebih dekat skradedisnya yang awal kami masukin semuanya kalau kita mau dapat bagus dari yang skradedisnya nanti iterasinya lebih panjang jadi stokastiknya disini ini random sampling data dari misalnya data 30 juta tadi diambil beberapa stokastiknya ada pertanyaan alasan pengambilannya karena proses Markov karena ada proses stokastik oh ini tanya apa alasan pengambilannya karena proses Markov karena ada proses stokastik yang tidak Markov saya paham tapi bagaimana mas Taris apakah paham dengan tanyaannya ya saya mungkin saya gak tau yang namanya Markov itu tadi ya saya juga gak menjauh mungkin ini mungkin dalam apa namanya random samplingnya itu apakah mungkin menggunakan proses Markov karena ada proses stokastik yang tidak Markov gak ada maksudnya stokastik disini itu cuma random sampling aja coba lihat dari script yang ini random general random integer random integer digenerate terus masukin disini buat milih data ya dari data X-nya tadi dipilih data yang random di titiknya mana terus dipilih data setelahnya plus 1 kan kan sebenarnya random samplingnya disini gak ada prosedur apapun disini cuman prosedur random sampling aja terus dapat dari sini X, Y, Y ini yang random terus dipakai nilainya buat hitung gradien saya pakai buat hitung gradien terus dapat terus masukin ke persamaan iterasi persamaan iterasi buat hitung dapetin data terbarunya data terbarunya kan data terbaru kan data kurang learning rate kali gradient kan gradient tadi dihitung dari proses random sampling ada yang ingin bertanya silahkan belum ada mungkin saya lanjut oke kalau tadi gak pakai modul ya itu kan saya buat untuk pakai modul biar teman-teman paham kalau kita mau pakai modul terus SGD Regressor itu bisa pakai ini modulnya namanya Skyler Bainer Model Import SGD Regressor ini metode optimasinya persamaan linear mx plus c juga m1 x2 m1 x1 m2 x2 m3 x3 dan seterusnya tambah c tapi optimasinya pakai stokasi gradient descent stokasi gradient descent kalau mau pakai yang tadi di atas juga gak masalah mau pakai linier tadi gak masalah juga cuman pada kondisi-kondisi tertentu kalau teman-teman udah bekerja di data yang banyak banyak banget lah banyaknya itu di data nah itu harus pakai ini karena kalau resource-resourcenya terbatas ya mau gak mau itu gradient-nya harus di apa namanya di random sampling misalnya saya panggil ya SGD Regressor-nya ini pakai modul resource-nya terus kemudian max iter-nya mau iterasinya sampai berapa kali misalnya saya buat seribu kali ya iterasinya iterasinya seribu kali terus ada toleransi terus ada ini ya saya kasih toleransinya misalnya 0,3 saya kasih toleransinya 1,3 gitu ya artinya ketika dia perubahan dari optimasinya 1,3 F 0,001 X pangkat pangkat minus 3 dia bakal berhenti saya running saya saya simpan nih modelnya modelnya berarti dia seribu kali iterasi terus SGD regression fit tadi kan saya punya data X sama Y kan SG atau SDR ini sebenarnya udah bisa saya mau ngilangin warningnya aja kalau begini juga bisa sama aja sih mau hitung apa namanya hasil terbaik hasilnya ini ya dapetnya 3,8 sama 3,14 saya mau ngilang runningnya format datanya pengen saya sesuai sama ya 3,81 sama 3,15 tadi kan M nya itu M nya tadi di awal saya definisiin 3 C nya 4 ini pakai metode saya katakan gradient design C nya 4 M nya 3 atau pakai mini batch gradient design juga bisa saya udah buat artinya artinya dia di diambil beberapa gitu ini silahkan di ulang lagi ini kalau pakai mini batch gradient design ini dapat data nya hasilnya sama ini mini batch dia ngambil secara random secara random ini shafil tapi gak cuman 2 gak cuman 2 M nya itu saya kasih batch nya itu M kan M itu tadi 100 M nya tadi di atas ya M nya tadi saya definisiin per epoch ya di dalam batching lah batch nya 20 datanya 20 sebanyak 20 saya iterasi satu proses itu 20 data satu proses menghitung gradient itu 20 data terus nah kalau kita plot ya kita plot hasilnya ini saya coba tunjukin nah ini hasilnya kan tadi sekitar 4 sama 3 kan ini tadi ya 4 dan 3 data saya saya artificial data aja c nya 4 i nya 3 ini c ini M ini M sorry ini C ini M semua metode ini bakal menuju titik berhentinya itu titik ini titik sekitar nilai terendahnya tapi kalau pakai batch batch optimisasi ya dia turunnya gini semulus gitu ya karena semua data dimasukin diambil terus dimasukin ke perhitungan gradient tapi kalau pakai stocastic ya dia muter-muter dulu muter-muter muter-muter dan iterasinya harus banyak harus banyak ya kalau ini kan iterasinya cuman beberapa beberapa proses aja beberapa langkah langsung sampai ke sini kalau yang pakai batch tapi kalau yang pakai stocastic dia butuh agak panjang interasinya buat sampai ke tengah dia muter-muter dulu disini muter-muter sampai ke tengah tapi kalau yang mini batch lebih cepat daripada stocastic ya proses optimasi pakai stocastic itu lebih mini batch itu karena kan yang proses nilai integrasinya kan beberapa data tadi ya 20 data yang dipakai buat nilai nilai gradientnya makanya lebih cepat yang mini batch gradient gradient descent daripada yang stocastic karena stocastic cuman pakai dua data buat buat regressingnya gitu nah oke itu terus saya mau masuk ke kolonomial kolonomial regression udah bertanya gak lanjut ya ya belum ada oke nah sekarang saya masuk persamaan kolonomial sekarang saya buat ini ya saya buat soal data baru datanya itu x-nya ini ini terus y-nya ini kalau saya plot kalau saya plot datanya sekarang saya punya data baru data baru datanya ini ya tadi kan datanya garis lurus tuh datanya garis lurus cuman mx plus c sekarang datanya itu a x kuadrat b x tambah c ya datanya persamaan kolonomial saya pengen mengoptimasi persamaan kolonomial pake pake ya regresi kolonomial pake regresi kolonomial berarti kan persamaan kalau saya pake regresi kan pasti dapetnya garis lurus gak bakal pernah bisa dapet garis ini kan saya bakal dapet garis garis lurus berarti ini setelah saya lihat datanya oh ini kayaknya pake persamaan kolonomial berarti saya pake modul-modul untuk persamaan kolonomial kita bisa pake skylearn jadi untuk kita bisa pake from skylearn dot preprocess preprocessing import import poly di no nya features features terus saya panggil ini saya panggil ini aja saya copy langsung nah ini nah terus baru saya transformasi si kalian harus transformasi dulu poly features poly feature copy aja nah ini tadi kan saya punya data x nya tuh kayak gini kan saya punya data x nya tuh kayak gini kan sekarang saya pengen transformasi karena ini persamaan kolonomial saya pengen merubah dia jadi x transformasi jadi matrix kayak regresi tadi loh ada suku 1 plus x1 1 plus x2 atau x3 kayak regresi tadi kan kita merubah dulu dia jadi bentuk kita linear kan bersamanya kolonomial tapi kita linearisasi dulu jadi nah transformasi dia dari kolonomial jadi bersamaan linear jadinya kayak gini ini saya kasih parameter defaultnya tuh degree 2 degree degree defaultnya 2 kalau saya kasih degree 3 kalau degree 3 berarti ax-3 kan saya transformasi ini jadinya matematiknya jadi 4 jadi nambah 1,2,3,4,2 ini saya kasih 2 aja terus tinggal saya regresi saya regresi nih pakai linear regression linear regression linear xpoly sama y y nya tadi regression sudah selesai terus saya plot sepot sepot hasilnya repot regresi sama prediction ini datanya ini hasil prediksinya gak bisa kan dipakai regression karena regression harus lurus maka kita harus pakai kolonomial kalau kita tambah kolonomialnya order 10 misalnya bisa aja hasilnya bakal bergerak bakal mendikati ini ya gak kurva lagi dia 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 bakal semakin banyak mungkin 100 misalnya 100 matis dia bakal makin makin banyak ini kayaknya paling bagus dia di kolonial order 2 datanya itu diwakili oleh kolonial order 2 kalau mau dilihat dilihat plotnya misalnya saya kasih ini kolonial order 1 yang merah kolonial order 1 yang merah kolonial order 1 sebenarnya sama garis ini ax tambah c kalau order 2 ax kuadrat tambah bx tambah c order 5 ax 5 tambah ax 4 tambah x 3 tambah 2 dan selanjutnya tambah c ax 300 tambah bx a1 x 300 tambah a2 x 299 tambah x 298 dan seterusnya nah semakin tinggi order polonialnya semakin bisa nyentuh semua data semakin tinggi order polonialnya kalau pakai order 100 ribu sudah kenal semua dari sini kita bakal mengenalin konsep overfitting sama underfitting overfitting itu apa bisa dilihat dari grafik ini overfitting itu adalah kondisi yang 300 dia mengenalin data itu persis modifik underfitting itu yang merah dia gak bisa mengenalin generalisasi gak bisa mengenalin data artinya model itu kalau kita pakai model order polonial satu itu gak bakal bisa bakal bisa ini gak bakal gak bakal bisa dapat model yang bagus karena dia modelnya underfitting gak cocok sama trend data kita gak cocok sama trend data kita nah yang paling cocok itu polonial order 2 order 3 juga masih dikat sini hasilnya order 3 itu masih dikatakan sini tapi kalau kita kontrakkan order 300 nah ini udah setiap titik disentuh sama dia nah ini yang dikatakan order 300 kalau kita dapat data untuk ini yang ini merah underfitting yang dari sini yang ya saya kita bilang di base-nya yang terbaik jadi oke nah terus dari situ kita bisa ini ya ini sih untuk bedain overfitting sama underfitting tadi saya tanya secara gambar secara gambarnya nanti ada proses untuk menghindari overfitting sama underfitting baru ada proses untuk menghindari tapi untuk mengenali apa itu underfitting sama overfitting ya ini oke lanjut lanjut ya terus kalau kita plot namanya learning curve ya kan tadi kita ngebuat model terus modelnya itu kan berubah terus kan diiterasi artinya semakin iterasinya berjalan-berjalan sampai diatur maka nilai dari cost function yang dioptimisasi tadi kan maka bakal konstan kan dia iterasi-iterasi terus sampai nilai cost function nya tadi itu mendekati 0 yang gak mungkin tulis dapat mendekati 0 pasti konsan nilai tertentu nah kita bisa plot nilai perubahan dari itu perubahan cost function kita bisa lihat dengan menggunakan ini saya buat learning curve ini fungsin ini teman-teman bisa lihat nah ini tuh sebelah kiri RMSE RMSE itu post function domain square error domain square error ini ya training datanya training datanya kalau saya pakai datanya sebanyak 10% 10 setelah saya kan data training saya ada 80 data training saya karena kan tadi di split jadi 0,2 kan extreme sama year training kan di split 0,2 jadi ada 2 data test sama 80 data training nah kalau saya pakai data trainingnya cuma 10 saya pakai itu RMSE nya segini maka error dari validasi saya itu cukup besar atau saya pakai disini lah misalnya saya pakai data trainingnya cuma 5 error validasi saya kan gede banget nah semakin banyak data training yang kita pakai semakin banyak data training yang kita pakai maka RMSE nya itu bakal bakal bagus lah semakin banyak datanya tapi kalau datanya terus ditambahin terus ya dia ya ada titik maksimumnya semakin banyak data semakin bagus semakin bagus cuman ya ketika datanya ditambah terus itu ya ada titik saturasinya tapi prinsipnya semakin banyak data semakin bagus gitu ya terus kalau kita mau buat pipeline pipeline ya kemarin kita belajar pipeline kalau kita mau buat pipeline kita bisa buat skylearn pipeline import 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 pipeline dari proses yang tadi kita mau buat pipeline kolinomial lino nomial kolinomial regression terus saya buat pipelannya itu ini oke itu oke oke lapelannya kan berarti ada proses buat transformasi dulu kan datanya datanya kan tadi saya transformasi dulu jadi linier persamaan polinomialnya saya transformasi jadi persamaan linier nah ada pipeline satu terus setelah dapat di pipeline ini pakai order 10 ya order bebas lah ini saya buat order 2 juga boleh terus setelah di transformasikan baru diregresikan tadi ya terus tinggal di tadi pakai function yang saya buat tadi di atas function buat melihat turning curve-nya turning curve-nya bisa pakai ini ya plot tadi plot nah kelihatan ya hasil dari plot running curve-nya kalau saya pakai datanya datanya 0 dan seterusnya 40 data set 50 set ya ya bakal konverget RMSI-nya itu bakal bakal menuju satu titik yang sama gitu antara print sama data file kalau data print sama validasinya nilai RMSI-nya bagus artinya sama itu berarti modelnya bagus tapi kalau nanti nilai dari file-nya itu RMSI-nya itu kecil tapi nilai validasinya itu di atas nah itu kemungkinan datanya jadi coba ganti model aja model yang lain atau nanti ganti dengan random forest regression atau ganti dengan SVM regression gitu dan seterusnya jadi secara konsep penjelasannya itu ya untuk basic-nya jadi kalau pakai modul ya nanti tinggal import modul-nya misalnya nanti pakai SGD regressor tadi tinggal import modul SGD regressor misalnya pakai pakai apa ya ada banyak sih bisa pakai SVM bisa pakai tradition tree gitu dan seterusnya oke apa ada yang ingin bertanya mungkin itu sih untuk materinya ya kalau ada yang tanya masih ada waktu sih silahkan disampaikan di Q&A atau mungkin mau monggo kalau pakai modul yang lain misalnya teman-teman nanti nyari ya misalnya ini kan konsepnya ya kalau pakai modul itu misalnya teman-teman nanti mau nyoba pakai modul regresinya pakai tadi kan pakai linear model atau pakai polynomial ada banyak bisa pakai SVM regression SVR tinggal ikutin modul ini import aja ini modulnya import aja kalau di import kalau cuma pakai ya tinggal import ini terus masukin ke terlihat terlihatnya notebook saya terlihatnya terlihatnya di import aja SVR terus dipanggil ini terus di fit dengan cara yang tadi dengan cara kayak gini kan tadi kita panggil modelnya terus di fit yang linear regression tadi kayak ini panggil model terus import dulu terus panggil terus di fit kan sama jadi kita tinggal SVR fit X nya apa Y nya apa ini lihat bilang tapi ini dia udah dapet SVR nilai-nilainya buat nge-predict nya terus ya tinggal dilihat hasilnya ya ini kan udah di fit nih di fit tadi terus kalau mau predict di predict SVR predict X X x besar nah terpandang y y predict ya terus R to score saya menghitung R2 score nya y predict koma y 0,72 ya 0,72 nah itu aja tinggal kalau pakai modul tinggal ada namanya modul SPR ada nama-nama modulnya random mores regression nari terus dikukin aja ini terus panggil aja modulnya kalau pakai modul gampang ya kalau pakai modul tinggal panggil modul regressor nya terus import ke sini misalnya kita menghitung pakai random forest regression nah bedanya apa bedanya tuh di modelnya tadi model kalau dia tadi regression MX plus C walaupun email tadi AX quadrat tambah X tambah X plus C random forest tuh beda lagi dia ada prosedur buat optimasi kayak mencari daun terbanyak teman-teman silahkan silahkan pelajari aja dicari yang penting konsep berpikirnya dulu terus sudah dipanggil terus forest misalnya gitu random forest regressor terus forest forest fit x,y ini warning aja gak tau mungkin saya modul nya pattern nya yang berapa ini terus udah tinggal di predict forest predict x misalnya ini y predict kalau pakai mencari terus hitung 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 R square nya R to score dan y y predict nah apa ini nomor 9 jadi bagus terkena random forest kan kayak random forest jadi bagus karena karena ya itu parameternya lebih banyak itu tuh kira-kira pakai model mana yang bagus ya itu experiment bisa pakai decision tree juga nanti bisa teman-teman kalau mau nyoba decision tree decision tree regression tinggal tinggal import terus dengan cara yang tadi import terus speed evaluasi kalau mau di training di speed dulu ya di speed dulu baiknya sih di speed dulu di speed dulu terus evaluasi kalau pakai modul tinggal import speed udah terus baik sepertinya selesai yang bertanya ya mungkin untuk hari ini sampai disini dulu terima kasih kepada mas Haris atas materinya dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hatir semoga ilmu yang disampaikan hari ini bermanfaat ya jangan lupa untuk mengisi presensi kalau belum dan jangan lupa untuk mengulang kembali apa yang sudah dipajari hari ini lalu insyaallah kita akan bertemu lagi pekan depan naiklah jika ada kesalahan atau ada kekurangan kami mohon maaf saya akhir disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati